Intro Sebagai bentuk dukungan majunya pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Banjermasin Abdul Harismaki dan Ilham Nur atau Haris Ilham Dewan Pimpinan Cabang DPC Hanura meresmikan posko konsolidasi relawan Banjermasin Senin kemarin Posko konsolidasi yang berlokasi di rumah ketua DPC Hanura diresmikan langsung oleh paslon wali kota dan wakil wali kota Banjermasin Haris Ilham dengan dihadiri pengurus partai Hanura lainnya serta undangan Bakal calon-bacalon wali kota Banjermasin Abdul Harismaki mengatakan selain posko konsolidasi, posko juga berfungsi sebagai tempat sosialisasi dalam mengatur strategi kemenangan pihaknya pada pilkada mendatang Alhamdulillah ya, siang hari ini kita meresmikan posko relawan dari Pak DPC Hanura yang nantinya akan bersama-sama relawan lainnya untuk melakukan gerakan sosialisasi sekaligus juga untuk kemenangan Haris dan Ilham Nah tentu kita berharap ini menjadi sebuah pergerakan sosial yang menjadi garda terdepan dari konsep atau strategi kemenangan dalam kontestasi bagian ini Alhamdulillah, terima kasih terkait kawan-kawan semua Alhamdulillah, artinya bisa dalam sana dengan kursus dan lancar tidak ada satupun pengurangannya dan besar hati kami seluruh kejaran dari Bucar Mera, Pak DPC Hanura dan Sri Kandi, artinya kami diterima oleh Pak DPC Hanura di hati beliau mudah-mudahan dengan hari ini dirismikan oleh Pak DPC Hanura dan Kailam, sentarisasi kemenangan Pak DPC Hanura itu bisa maksimal mungkin kami seluruhnya kami sudah berikan berjanji, insya Allah, kalau kami menang Posko ini akan jadi saksi Usai peresmian Posko pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin, Haris Ilham beserta jajaran pengurus Partai Hanura membagi-bagikan sembako kepada masyarakat sekitar Dari Banjarmasin, reporter Banuapos TV, Hamdiah melaporkan